Ya pemirsa, Pansus 3 DPRD Kota Jambi mengungkapkan hasil pembahasan LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023 yang dikaji bersama anggota DPRD Kota Jambi dan OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi beberapa waktu lalu. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi terhadap penyampaian LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023 yang dikelar di Ruang Suarna Bumi, selasa sore 2 April 2024, Pansus 3 DPRD Kota Jambi menyampaikan langsung hasil pembahasannya. Di mana Pansus 3 DPRD Kota Jambi menunjuk untuk juru bicaranya, yakni anggota DPRD Kota Jambi Saiful dari fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jambi. Dari hasil pembahasan, juru bicara Pansus 3 DPRD Kota Jambi Saiful menyampaikan diantaranya ialah persoalan pengerjaan IPAL di Kota Jambi dan penambahan lampu jalan dan lampu pemakaman. Di mana dikatakan Saiful, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, bahwa persoalan lampu jalan di Kota Jambi belum separuhnya dipasang, sesuai dengan target pemerintah Kota Jambi, yakni sebanyak 30 ribu lampu jalan yang tersepar di Kota Jambi. C. Dalam hal cepatan pembangunan IPAL di Tandak Kota Jambi, daripada dinasih dikeragakan nasi dengan pihak-pihak yang terkait. D. Perihal penerbangan pengalian pada jalan kota yang dilakukan oleh pihak tertentu, agar dibuat peraturan wali kota tentang utilitas jalan kawasan pendalian jalan tertentu. 4. Dinas kesempatan layak dari kawasan pemukiman. A. Setiap titik di Kota Jambi dapat memberikan lapu penerbangan dan tenda pemakaman. B. Pada tahun anggaran 2025, agar menambah pemerintah masalah lampu jalan karena masih banyak lampu jalan yang belum terpasang. Kalau lampu jalan belum sebarang, harus hanya B. Seharusnya 50 ribu, harus baru-baru pasang 23 ribu. Jadi kami minta ke depannya di bayangkan masuk lampu jalan berjaya, tidak hanya 3 ribu dalam sejauh. Sandi, Cek TV, Melaporkan.